Sementara itu setelah tokoh masyarakat yang bernama Adam Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka hoax babi ngepet rumah tersangka di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok, tampak sepi. Perangkat desa meminta masyarakat untuk tidak menghakimi dan mengucilkan keluarga tersangka. Ini beginilah pemirsa suasana rumah Adam Ibrahim pasca iya ditetapkan sebagai tersangka penyebaran hoax babi ngepet yang sempat viral di Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Rumah tersebut tampak sepi namun halaman rumah masih tampak berantakan lantaran beberapa hari lalu banyak warga yang mendatangi lokasi itu untuk melihat babi yang diklaim sebagai babi ngepet. Kandang yang sebelumnya dibangun untuk mengurung babi kini juga telah dibongkar. Lurah Bedahan mengaku prihatin atas perbuatan warganya yang telah membuat gaduh. Namun lurah tersebut juga meminta masyarakat untuk tidak mengucilkan dan menjauhi keluarga tersangka. Saya cukup prihatin dan langsung kemarin kami ke TKB bersama Pak Bunga dan Pak Bunga dan Ramil untuk segera memberikan support pada keluarga inisial tersebut. Jangan sampai digucilkan oleh warga dan menyampaikan juga dengan warga sekitar untuk tidak terbawa arus hal-hal insiden ini yang sudah lah sudah. Sampai jumpa di video selanjutnya.